Kasihan kali, coba-coba lihat. Kalau emang pas sini nggak apa-apa sih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kita tunggu aja di sini. Santai kok, santai. Hah? Gimana pas saya? Yakin, yakin? Kesini? Aduh, enggak. Ini lagi jalan kesini. Terus gimana? Kita bisa? Geng, geng, geng. Gumpet, gumpet, gumpet. Geng, geng, geng. Geng, geng, geng. Kita ngumpet. Kita tarik diri ya karena kita memang tidak ingin ketahuan. Assalamualaikum. Tidak, mama ini selalu datang tiba-tiba. Tampak sama teman saya. Kasih supres kamu. Wah, tarangnya sih. Masa datang sih? Nah, itu juga nyampakannya. Gapain. Ini gimana sih? Kamu ukur hari ini juga nggak tahu. Ini lost control, anak-anak harusnya kan jaga dulu di depan. Kita akan nyumpet dulu di dalam situ. Tapi dengan catatan, kameramen kita tetap akan berusaha mengambil gambar secara diam-diam. Mana pekerjaan kamu? Alhamdulillah, Mak. Ini ramai, Mak. Ini sampai menunggu pasien, Mak. Terus kamu udah makan? Sudah, Mak. Tadi. Mama belum makan. Ini sama-sama Rani. Ayo sama-sama Rani bareng makan. Mama selalu buat planning yang tiba-tiba mendadak. Bukan nggak apa-apa. Kalau direncanain, kamunya nggak mau. Sekarang dikasih dadakin. Tapi, Mak. Pasien saya banyak, Mak. Gak bisa pakai dokter ganti. Siapa? Ini si dokter Rani. Ini si dokter Rani itu. Bisa itu si dokter Rani. Kalau ini dokter Rani lagi nggak tulisannya, ngapain dia datang saja di barang ibunya Arifin? Ya, ngapain gue bingung gitu loh. Ngapain ibunya bawa dokter Rani atau rekan rakyatnya dokter Arifin? Banyak, banyak, Mama. Nanti dokter gantinya keolah, Mama. Rani udah dari tadi nunggu. Rani juga lapar ya. Kenapa sih Mama selalu ajak tiba-tiba begini langsung bersamaan dengan dokter Rani? Enggak. Memang sekarang waktunya kita, istilahnya yungkul, juga janjian. Sekalian mumpul-mumpul, ngomong-ngomong. Udah gede dokter Arifin, bukan anak ABG lagi. Enggak bisa gitu juga loh. Namanya juga orang tua. Menurut gue sih masih wajar ya, orang tua itu nyamperin ke tempat kerjaan anaknya. Ini sekarang nih yang ngajakin makan. Makannya sama siapa? Sama dokter Rani. Di situ ternyata tujuan ibunya dokter Arifin datang adalah mengajak dokter Arifin makan bareng sama dia dan juga dokter Rani. Lu, apa sih lo? Lati mah dok, pasien saya. Ya udah, bilang aja dulu sama dokter gantinya. Gak apa-apa ya. Udah cahaya nih kita udah nunggu. Mama udah keleparan banget nih. Eh, 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 eh. Patar, 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 patar. Masuk, masuk woy. Monitor. Mobil-mobil siap nih. Yuk, 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 yuk. Akhirnya dia pun mengiyakan tawaran dari ibunya. Dan di situ kita masih harus mumput ke dalam klinik sampai mobilnya dokter Arifin beserta dengan ibunya dokter Arifin dan dokter Rani ini pergi. Udah. Tidak. 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 Terima kasih.